Selamat siang kembali ke ruangan Anda bersama saya Radisa Putro. Saudara selebgram Edelenyi Laura Ana meninggal dunia setelah sempat mengalami gangguan lambung dan sesak nafas. Sebelumnya nama Laura ramai diperbincangkan warga net karena mengalami cedera saraf tulang belakang akibat kecelakaan mobil yang dialaminya. Abu jenazah selegram Edelenyi Laura Ana dilarung di Teluk Jakarta, Jakarta Utara. Membongan keluarga dan kerabat Laura Ana berkumpul di dermaga Marina 15 Ancol dan memasuki kapal. Setelah sampai di Teluk Jakarta, Abu jenazah Laura Ana dilarung keluarga. Sebelumnya, suasana duka menyelimuti persemayaman selegram Edelenyi Laura Ana pada Kamis 16 Desember. Jenazah Laura Ana di Kremasi setelah disemayamkan di rumah duka Grand Haven, Jakarta Utara. Rabu pagi 15 Desember, Laura Ana meninggal dunia di usia 21 tahun. Ia meninggal setelah sempat dirawat di rumah sakit karena mengeluh sakit pada lambung dan pernafasan. Kematian Laura ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini karena pada Desember 2019 silam, Laura mengalami kecelakaan lalu lintas dan berdampak pada kelumpuhan yang dialaminya. Laura Lantas disebut menderita cedera saraf belakang atau Spinal Cord Injury. Dalam program Sapa Indonesia Pagi, dokter spesialis beda saraf di Koreanto membenarkan cedera saraf belakang dapat menyebabkan kematian. Hal ini karena sum-sum saraf tulang belakang memiliki fungsi sangat vital yang dekat dengan batang otak dan pusat pernafasan. Betul, jadi Spinal Cord itu adalah kalau kita bahasa Indonesia susum saraf tulang belakang. Itu adalah bundel saraf yang besar, yang bersambung dari otak besar, otak kecil, batang otak, terus berlanjut di kanal sentral, yaitu di pelorong saraf di tulang belakang. Sehingga fungsinya sangat vital, terutama di cervical ataupun di ruas leher bagian atas. Di sana dekat dengan batang otak, dekat dengan pusat pernafasan. Sehingga kalau terjadi injuri di sana, maka fungsi-fungsi yang sangat vital itu bisa terganggu. Termasuk sistem otonom adalah tenganan darahnya pada fase akut, Spinal Cord Injury, itu tensinya turun, nadinya juga ikut rendah, sehingga itu mengganggu andiran darah ke seluruh sistem organ. Dan ini yang bisa berakibat batang. Menurut Perhimpunan Dr. Syaraf Indonesia, per dosi, cedera saraf tulang belakang atau Spinal Cord Injury, merupakan cedera pada tulang belakang baik langsung karena kecelakaan ataupun jatuh, maupun tidak langsung karena infeksi bakteri atau virus yang dapat menyebabkan kecacatan menetap atau kematian. Dikatakan ada dua kerusakan akibat cedera saraf tulang belakang, yaitu kerusakan langsung akibat benturan atau penekanan atau kerusakan primer, dan kerusakan tambahan, ikutan atau sekunder. Cedera saraf tulang belakang juga berdampak jangka panjang, yakni ketidakmampuan mengatur tekanan darah atau suhu tubuh, peningkatan risiko masalah jantung atau paru-paru, kehilangan kontrol kandung kemi atau usus, kelumpuhan pada lengan atau kaki, sakit terus-menerus, spastisitas, kontraktor sendi, dan disfungsi seksual. Kebanyakan penderita cedera saraf tulang belakang memerlukan beberapa bentuk rehabilitasi fisik atau terapi, belajar menggunakan alat bantu jalan atau kursi roda, memperoleh kembali kekuatan dan mobilitas, memulihkan kemampuan aktivitas sehari-hari, dan menggunakan alat prostesis atau pengganti buatan. Sebelum meninggal dunia, Laura melaporkan mantan kekasihnya Gagam Muhammad karena menyebabkan dirinya kecelakaan dan lumpuh. Kasus ini sudah sampai tahap persidangan dan terdakwa ditahan di rutan Satlantas Polres Metro Jakarta Timur sejak 2 November 2021. Jaksa penutut umum memastikan, perkara kecelakaan lalu lintas tetap berjalan sampai putusan majelis hakim. Melihat hal ini, pakar hukum pidana Asep Iwan Iryawan menyebut, kasus ini akan tetap menggunakan dakwaan pasal 310 ayat 3 terkait kecelakaan yang menyebabkan luka berat atau permanen dan tidak dapat berubah. Itu kebetulan, ini kan undang-undang lalu lintas. Nah, yang menurut saya itu catur tentang kecelakaan itu ya. Kecelakaan karena kelalean itu karena kecelakaan penyian, kecelakaan berat, dan kematian. Nah, karena sudah jadi menggunakan 310 ayat 3, kemudian lagi, 310 ayat 3 itu, kecelakaan berat, ya, permanen, nah, itu yang tidak, sudah berlangsung, jadi tidak bisa dirubah. Karena kalau menggunakan ayat 4, menyebabkan kematian. Saya setuju pendapat dengan Pak Dokter, apakah ini terpisah atau berdiri sendiri. Jadi, karena mungkin dulu jaksa telah mendakwa dengan kecelakaan, ya, menyebabkan tadi, bla-bla-bla, ya, saya tidak tahu, teknis yang tahu dokter, soal itu, ya, jadi, ya, sudah. Pasalnya 310, ancamannya sudah 5 tahun, jadi tidak bisa dirubah. Karena gini, dakwaan diajukan itu, di awal itu, ini adalah jika polosong-oplog, ada legalitas, ya, hakim terikat oleh dakwaan, para pihak terikat oleh dakwaan. Terdakwa Gagam Muhammad di dakwa pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih. Terima kasih.